BAB 2531, Tanyakan Padanya dan Bicara Lebih Dalam Nama, Sistem Pelatihan Satu Klik Jutaan Instan Penulis Chat Plus mematikan mengatur ulang, meskipun orang-orang disihitai agak curiga dengan peradangan. Namun, hal itu membawa beberapa manfaat bagi sulang. Orang-orang yang tidak memiliki siitai mengungkapkan kepadanya koordinat teras es hitam dan pavilion Lingyu Wanji. Sulang tidak dapat membalas dendam dengan begitu cepat. Jadi sulang tidak keberatan memberi mereka sedikit rasa manis. Klon itu baru saja tiba di alam semesta bawah. Sulang merasa bahwa avatar ini telah jatuh ke dalam rawa waktu, dan gerakannya sangat lambat, seolah-olah telah diperlambat berkali-kali. Perasaan ini benar-benar berlawanan dengan klon di alam semesta bawah, yang sedang mengamati alam semesta dowdu. Di bawah tatapan sulang, avatar itu membuat gerakan lambat dengan tangan kiri dan kanannya, dan butuh waktu lama untuk meninggalkan pesan untuk menghubungi stasiun sii. Siitai juga memang meninggalkan penghubung di alam semesta ini. Setelah mengetahui bahwa pengunjung itu adalah sulang, semua orang di siitai sangat gembira dan segera datang untuk menemui klon sulang. Pada saat ini, melihat bidang penglihatan avatar yang melambat berkali-kali, ekspresi sulang tiba-tiba berubah. Karena perintah sistem berbunyi, ding, pengurnian jiwa melalui juhi hati telah mencapai level dasar. Diiringi oleh suara itu, ada latihan misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan energi yang aneh. Peningkatan jiwa melalui juhi hati, adalah teknik level abadi yang secara pasif meningkatkan kekuatan jiwa. Sulang mempraktikannya ke level dasar, dan tiba-tiba seolah-olah dia telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manfaat yang terkumpul selama, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, muncul sekaligus, berubah menjadi energi aneh itu dan menyatu ke dalam jiwa sulang. Tiba-tiba, sulang merasa seperti matahari meledak di benaknya, dan cahaya yang sangat terang menyembur keluar dari matanya. Dengan cepat, kekuatan yang dibawa oleh perkembangan jiwa hati, ini sepenuhnya dikonsumsi. Cahaya yang memancar dari mata sulang berangsur-angsur menghilang, dan matanya kembali normal. Indra ilahi telah meningkat sepersepuluh. Teknik ini benar-benar kuat, aku tidak meninju mataku. Dengan radius 11 triliun tahun cahaya, aku tidak tahu level mana yang telah dicapainya. Ketika Kaisar Xiu Ning Zhou selesai, aku akan bertanya padanya dan bertukar pikiran secara mendalam. Sulang berpikir begitu, senyum tersungging di sudut mulutnya. Xiu Ning, wanita ini tidak buruk, dia sangat cantik, dan ketiga pandangannya sangat lurus. Jadi sulang bermaksud untuk menjadi teman Guan Bao. Selanjutnya, baiklah, selama kurun waktu ini, banyak orang terbunuh dan banyak latihan terselamatkan. Dengan fungsi, latihan puncak, latihan-latihan ini dapat ditingkatkan ke keadaan abadi. Bahkan jika ide metode latihan tidak cukup dan polanya tidak cukup, tetapi mencapai keadaan abadi, ada manfaat tertentu. Mulai saja dengan yang paling sederhana, biarkan aku kangkang, latihan apa yang paling asteris asteris asteris. Petik dua titik 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 petik dua, senyum tersungging di sudut mulut sulang, dan pikiran spiritualnya mencari di antara sejumlah besar latihan. Dengan cepat, saya menemukan metode latihan tingkat rendah, metode latihan pembentukan tubuh tingkat kaisar. Ada juga latihan pembentukan tubuh di alam abadi, tetapi efeknya hanya untuk meningkatkan kekuatan tubuh abadi secara keseluruhan. Tidak ada metode latihan yang dapat meningkatkan dunia dinding kristal. Hanya inti alam semesta yang dapat membagi dunia dinding kristal menjadi dua atau lebih. Hal yang sama berlaku untuk latihan pembentukan tubuh tingkat kaisar untuk mencapai keadaan abadi. Setelah menempatkan latihan pada penjahat ushu, perintah sistem muncul pada satu pikiran. Ding, King Kong Wan Ditu, telah mencapai tingkat dasar. Segera, perasaan hangat muncul dalam persepsi sulang. Kekuatan tubuh sedikit meningkat. Intinya, tampaknya integrasi berbagai alam semesta dinding kristal menjadi lebih dekat. Mata sulang berbinar, lalu dia terus berlatih-latihan. Waktu berlalu perlahan, salinan latihan dilemparkan oleh sulang pada penjahat seni bela diri, dan dia langsung mempelajarinya. Latihan-latihan ini juga dapat disebut, semua surga dan 10 ribu alam, dari alam semesta dowdu, dan masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihannya sendiri. Beberapa bahkan dapat mendatangkan penghasilan yang baik bagi sulang. Secara bertahap, latihan-latihan di bawah alam abadi semuanya dipraktikan oleh sulang. Dan, dia telah mempraktikkan latihan-latihan itu dan belum selesai. Itu juga menggunakan fungsi sintesis satu tombol untuk mensintesis latihan-latihan ini satu sama lain dan mengubahnya menjadi latihan-latihan baru untuk terus berlatih. Tiba-tiba, sulang telah memperoleh latihan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua metode sinergi ini telah dipraktikan, dia tidak dapat mengingat berapa banyak 10 ribu latihan yang telah dia latih. Sejauh ini, dia juga menyadari bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu tombol, harap kumpulkan segera novelhal.com. Sistem pelatihan satu tombol memiliki kecepatan pembaruan tercepat dari literatur di bawah sistem pelatihan satu klik, tidak buruk. Selanjutnya, teruslah berlatih teknik-teknik alam abadi. Latihan alam abadi masih yang paling cocok untukku sekarang. Lagi pula, sejak awal penciptaan, teknik abadi adalah untuk dipraktikan oleh seniman bela diri abadi. Selain itu, fungsi sintesisku juga dapat menggunakan teknik-teknik dari empat alam abadi untuk mensintesis teknik-teknik dari lima alam abadi. He he, teruslah berlatih. Sudut mulut sulang membentuk senyum cerah. Seketika, saat menyelesaikan Dharma, dia melihat avatar yang telah menghubungi si Itai. Telah berlatih begitu banyak latihan. Namun, avatar itu baru saja bertemu dengan orang-orang dari si Itai. Yang terakhir itu hanya gerakan berlutut, dan butuh waktu yang sangat lama di mata sulang. Puluhan juta kali, gerakan lambat, ini benar-benar tidak nyaman. Sulang mendesah, tidak ingin lagi menonton adegan gerakan lambat di alam semesta yang lebih rendah. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pesan peringatan dini datang dari alam semesta alami yang dilengkapi dengan susunan induksi fluktuasi ruang waktu. Oke, ini adalah salah satu alam semesta alami dari kelompok beranggotakan tujuh orang termasuk Kaisar Suanyu Zou. Oh, alam semesta abadi kecil itu mengatakan bahwa dia telah menguasai koordinat alam semesta yang lebih tinggi dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Aku ingin datang, setelah dia dibunuh olehku, bidak catur yang disusun sebelumnya menusuk masalah itu. Sekarang, kekuatan alam semesta yang lebih tinggi ada di sini untuk berburu. He he, pukul kepalaku dengan sebuah ide, cari kematian. Petik 2 titik 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 petik 2. Ada seringai di mata Sulang, dan dia segera mengirimkan avatar ke alam semesta alami yang telah mengirim pesan peringatan. Kemudian, adegan gerakan lambat lainnya muncul dalam persepsi Sulang. Tetapi aku melihat avatar itu berdiri di tempat fluktuasi waktu dan ruang alam semesta alami muncul. Kemudian dia melihat seorang pria parubaya dengan mahkota tinggi di kepalanya secara bertahap menampakkan dirinya dari fluktuasi waktu dan ruang dengan kecepatan yang hampir stagnan. Matanya penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Oke, apakah tiga alam, abadi, itu disebut Wang Jingchan? Bagi ketujuh kaisar Suanyu Zhou, mereka memang master. Tetapi mengapa orang ini terlihat takut? Bukankah seharusnya orang-orang yang datang untuk berburu memiliki wajah yang mengerikan dan bersemangat? Mungkinkah orang ini telah menjadi mangsa dan sedang diburu? Sulang menatap pria parubaya itu dengan heran, berpikir dalam hatinya. Segera, dia menyaksikan Wang Jingchan perlahan-lahan muncul dari fluktuasi waktu dan ruang dengan kebosanan selama seratus tahun. Jelas di alam semesta alami ini, ini adalah masalah sesaat. Namun setelah bermain perlahan untuk waktu yang lama, Wang Jingchan keluar dari lubang. Terlalu lambat, terlalu lambat. Tidak bisakah kau cepat? Aku tidak tahan. Ah, membungkuklah dengan sempurna. Sulang akhirnya tidak tahan dengan siksaan gerakan lambat ini, jadi dia membungkuk dengan sempurna, dan keinginannya jatuh pada klon tersebut. Bagaimanapun, ini tidak menghalangi latihan dan seni bela dirinya. Sudut pandang berubah, dan dia datang ke tubuh Wang Jingchan. Mengapa? Mengapa aku bersembunyi begitu dalam? Aku akan ketahuan. Ada juga tiga teman yang diserebu. Apa yang terjadi? Sialan? Dengan basis kultivasi abadiku di tiga alam semesta, itu mungkin sudah mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Petik dua titik 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 petik dua, Wang Jingchan yang ketakutan berpikir dengan putus asa. Tiba-tiba, dia menemukan seseorang berdiri di depannya, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia telah menunggu di sini. Apa? Mengapa ada orang berdiri di sini? Napas di tubuhnya ternyata adalah empat alam abadi. Dan dia menungguku di sini. Benar saja, ini jebakan. Wanita itu datang untuk menipuku untuk memburu alam semesta ini dan membiarkanku melemparkan diriku ke dalam jebakan. Wang Jingchan merasa ngeri, lalu teringat pada wanita genit sebelumnya, dan hatinya bergetar. Seketika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia berhati-hati dan tak tertandingi serta melihat melalui strateginya. Sayang sekali meskipun begitu, pemburu lain datang ke pintu. Orang yang mengejarnya adalah keabadian lima dimensi. Jika dia tidak mengetahuinya terlebih dahulu dan melarikan diri lebih awal, dia pasti sudah tamat. Diperkirakan bahwa empat alam abadi di depannya tidak dapat menahan orang itu. Meskipun dia menjebakku, tapi sekarang dia juga belalang di atas tali, biarkan aku mengingatkannya terlebih dahulu. Aku hanya berharap dia tidak akan langsung menembakku. Wang Jingchan mengisi pikiran yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, lalu berbicara kepada klon sulang. Tepat saat itu, hahaha, rambut tua yang acak-acakan, biarkan aku melihat kemana kau lari. Suara yang sangat kesal datang bersamaan dengan fluktuasi temporal dan spasial yang kuat. Segera setelah itu, alam abadi lima kosmik dengan tampilan yang mengerikan dan kejam, muncul di belakang Wang Jingchan dan di depan sulang. Oke, P. Yuxiao, sulang menatap seniman bela diri abadi dari lima kosmos dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan tersenyum bodoh, haha, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu tombol, harap kumpulkan segera novelhal.com. Sistem pelatihan satu tombol memiliki kecepatan pembaruan tercepat dari literatur di bawah sistem pelatihan satu klik P. Yuxiao, orang ini. Sulang tidak pernah melupakannya. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatan faksi Siuning untuk menyelidiki lokasi orang ini dan kemudian membunuhnya. Tanpa diduga, dia bertemu P. Yuxiao di sini. Namun setelah memikirkannya, sulang kira-kira menebak alasannya. Banyak koordinat kosmik alami telah dilelang di alam semesta biru yang kosong. Di antaranya ada beberapa alam semesta alami di bawah komando Wang Jingchan. P. Yuxiao memperoleh koordinat kosmik ini dan datang untuk memburu Wang Jingchan, lalu dia mengejarnya ke sini. Untuk memperbaiki P. Yuxiao, lima kosmos abadi. Tapi, kekuatan tempur sulang saat ini dalam keadaan menelan klon atau klon bintang Chuanyun ko dengan bentuk ekstrim sudah cukup. Bagaimanapun, P. Yuxiao hanyalah lima keabadian biasa yang sudah rentan di matanya. Namun, untuk mencegah orang ini melarikan diri, sulang masih bermaksud untuk mengirimkan beberapa avatar Sing Chuanyun. Saat ini, itu hanya sesaat P. Yuxiao sepenuhnya muncul dari fluktuasi waktu dan ruang dan kemudian bertemu dengan mata sulang. Su-su-su, sulang, sulang, sumpitmu ada di sini. Haha, hahaha, aku benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk menembus sepatu besi tanpa usaha apapun. Hari ini aku harus menangkapmu hidup-hidup dan kemudian membiarkanmu tenggelam dalam siksaan tanpa akhir untuk selamanya. Petik 2. Petik 2. Setelah P. Yuxiao melihat sulang, dia terkejut sejenak, dan kemudian matanya membelalak tajam, matanya meledak dengan cahaya yang sangat bersemangat. Kejutan yang tak berujung muncul dari hati P. Yuxiao dan langsung menyerbu ke dalam pikirannya. Ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan menunjukkan senyum liar, mulutnya menyeringai sampai ke pangkal telinganya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa sudut mulut sulang telah mencapai pangkal telinganya, menunjukkan senyum aneh. Kalian sumpit masih bisa tertawa. Ham, jangan bilang kamu sendirian sekarang, bahkan jika kedua temanmu datang bersama, mereka akan menjadi ayam di hadapanku. P. Yuxiao tertawa terbahak-bahak saat melihat sulang, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan segera menunjukkan seringai yang lebih kuat. Testut, P. Yuxiao, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup mendalam. Saat melihatku, aku tidak ingin langsung lari, tetapi bahkan berani menggonggong dengan liar yang sangat konyol. Sulang meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap P. Yuxiao dengan acuh-ta'acuh. Tampaknya yang dihadapinya bukanlah seorang pejuang abadi dari lima alam semesta, tetapi seorang sampah. Huh, sulang sumpit, setelah dibunuh olehmu, aku selalu berpikir untuk membunuhmu. Demi membalas dendam, aku menghabiskan semua kekayaanku dan telah mempromosikan senjata itu ke alam empat abadi. Kau yang telah kehilangan keunggulan senjatamu, ingin melarikan diri dari tanganku, itu adalah khayalan. Wajah P. Yuxiao menjadi semakin ganas, seperti orang cabul yang kejam. Dia memiliki alam semesta tengah, dan aliran waktu berkali-kali lebih tinggi daripada alam semesta bawah. Itu terjadi pada saat sulang pergi untuk terlibat dalam Menara Es Hitam dan Pavilion Lingyuanji. P. Yuxiao menghabiskan hampir semua kekayaan bersihnya, dan mengundang beberapa pemurni alam abadi di alam semesta biru yang kosong, dan mempromosikannya bersama-sama. Saat ini, dengan senjata dari alam empat abadi di tangan, P. Yuxiao yakin bahwa dia pasti akan membunuh sulang kali ini, atau bahkan menangkapnya hidup-hidup. Melihat wajah sulang yang menjijikkan di hadapannya, P. Yuxiao memiliki banyak gambaran tentang menyiksa sulang dalam benaknya. Secara bersamaan, Wang Jingchan, yang terjebak di antara keduanya, menatap sulang dan P. Yuxiao yang tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama, merasa sedikit bingung. Kedua kaisar abadi itu tidak hanya saling mengenal, tetapi juga memiliki kebencian yang mendalam di antara mereka. Pertama kali, sentuhan kejutan muncul di hati Wang Jingchan. Musuh dari musuh adalah teman, sulang adalah musuh P. Yuxiao, dan itu adalah temannya, keduanya dapat bergandengan tangan. Namun, keterkejutan itu menghilang di saat berikutnya, karena kekuatan sulang sama sekali. Bukan lawan P. Yuxiao, belum lagi keabadian 4 kosmik, bahkan jika itu 10 atau 20, itu tidak dapat mengalahkan keabadian 5 kosmik, tetapi kemungkinan kehancuran total relatif tinggi. Tidak mungkin, kesenjangan antara alam abadi terlalu besar. Teman, ayo kabur, hati Wang Jingchan tergerak, dan beralih ke transmisi suara sulang, dia adalah keabadian dari 5 alam semesta, kita tidak bisa menjadi lawannya. Sulang menutup telinga terhadap transmisi Wang Jingchan. P. Yuxiao, akhirnya aku akan memberimu kesempatan, berlututlah di hadapanku dan nyanyikan lagu penaklukan, aku bisa menyelamatkanmu dari seekor anjing. Ekspresi sulang acu tak acu, tenang dan tidak tergesa-gesa, sama sekali tidak takut. Pernyataan ini keluar, Wang Jingchan langsung tercengang, apa yang baru saja kau katakan adalah, dot apa. Seorang pejuang abadi dari 4 alam semesta benar-benar membuat kekuatan abadi dari 5 alam semesta berlutut dan memohon belas kasihan. Apa lagi yang harus dinyanyikan untuk menaklukkan, ini sangat gila, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan orang gila. Biarkan aku berlutut, sulang, kau benar-benar sombong dan angkuh seperti biasanya. Kuharap kau bisa menjadi liar setelah kau jatuh ke tanganku. Sudut mulut P. Yuxiao berkedut mendengar kata-kata sulang, dan kebencian serta rasa malu di hatinya menjadi semakin kuat. Gemuruh, napas yang menakutkan meletus dari tubuhnya, meliputi ratusan ribu tahun cahaya dalam sekejap. Senior sulang, ayo kabur. Hei, sudah terlambat, sekarang aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Wang Jingchan ketakutan, gemetaran di sekujur tubuh, tetapi tidak melarikan diri. Dia tahu bahwa begitu dia pergi, dia pasti akan menjadi orang pertama yang terbunuh. P. Yuxiao ingin membunuhnya tanpa jari. Jika Anda tidak bisa melarikan diri, Anda hanya bisa melawan dengan keras. Adapun memohon belas kasihan, Wang Jingchan telah mencobanya. Dia tidak tahu dari mana kemarahan P. Yuxiao berasal. Dia bersikeras membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya, dan tidak akan menerima penyerahan apapun. Untuk transmisi Wang Jingchan, sulang masih pura-pura tidak mendengar. Melarikan diri, lelucon. P. Yuxiao lah yang seharusnya melarikan diri. Tetapi P. Yuxiao jelas tidak tahu peristiwa besar di alam semesta Doudu. Aku bahkan tidak tahu bahwa kekuatan sulang sedang melonjak saat ini. Jika dia mengorbankan angka tak terbatas, kekuatan abadi dari enam alam semesta biasa dapat bertahan. P. Yuxiao, kau kehilangan kesempatan terakhirmu. Kalau begitu pergilah mati. Suara sulang acu tak acu, dan pikirannya segera bergerak, menggunakan fungsi singcuan Yunhe. Untuk sesaat, napas klon yang membungkus sempurna ini melonjak. Naik langsung dari alam abadi 4 ke alam abadi 5. Tetapi itu bukanlah puncak abadi dari lima alam semesta dalam keadaan ekstrim. Itu adalah keabadian dari lima alam semesta yang menyatu dengan 27 klon. Kekuatan tempur berada di level atas di antara lima level kosmik. Tetapi ini telah melampaui P. Yuxiao. Apa? Lima keabadian tingkat lanjut. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kamu menggunakan teknik rahasia, kamu hanya dapat mencapai setengah langkah. Lima keabadian. Bagaimana kamu dapat mencapai level saat ini? Tidak. Ini tidak benar. Itu pasti ilusi. P. Yuxiao memperhatikan napasnya yang membumbung tinggi, sudah jauh melampaui sulang, hampir menggigit lidahnya. Kengerian yang tak berujung memicu gelombang badai di dalam hatinya, menyerbu ke dalam pikirannya, mengosongkan otaknya, dan membuat pikirannya mandek. Hitung garis waktu alam semesta yang lebih rendah. Paling-paling, sulang telah melewati beberapa jam di alam semesta yang lebih rendah. Dalam waktu yang, sesingkat itu, level kultivasinya telah melonjak begitu banyak. Bagaimana P. Yuxiao bisa menerima ini? Berubah menjadi prajurit abadi tidak dapat diterima. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan banyak asal-usul kosmik bagi mereka untuk sedikit meningkat. Selama beberapa jam, bagi mereka, itu tidak jauh berbeda dari sekejap. 5. 5 kekuatan alam abadi dan lebih mengerikan daripada P. Yuxiao yang mengejarku. Ya Tuhan, apakah senior sulang ini menyembunyikan dirinya? Sekarang adalah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Karena aku membiarkan senior sulang melarikan diri sebelumnya, aku benar-benar bodoh. Wang Jingcan juga terkejut dan ekstasi muncul di hatinya lagi. Saat ini, berdengung, fluktuasi waktu dan ruang datang dari tubuh P. Yuxiao, orang ini ingin melarikan diri. Feng Tian dengan satu pikiran, sudut mulut sulang berkedut, dan dia segera menarik P. Yuxiao ke dalam ruang penyegelan pikiran abu-abu putih. Sialan, terjerat, jiwa P. Yuxiao tidak dirasuki, wajahnya membumi, ketakutan berkembang biak di hatinya, dan tidak ada lagi kegembiraan, keganasan, dan kekejaman sebelumnya dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Sulang yakin, dia pasti punya kartunya. Tapi dia begitu diliputi kebencian sehingga dia bahkan tidak waspada. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Tapi, P. Yuxiao merasa bahwa dia belum mencapai situasi putus asa. Meskipun kekuatan sulang lebih kuat darinya, itu belum mencapai tingkat penghancuran total. Jika kamu menemukan waktu, kamu masih bisa melarikan diri. Sulang sumpit, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini, apapun yang terjadi. Wajah pucat P. Yuxiao terangkat dengan tekad yang kuat dan niat membunuh, dan pisau terbang muncul diam-diam di belakang leher sulang. Senior sulang, ketika Wang Jingchan melihat bahwa sulang diserang, dia tiba-tiba berseru. Tapi dia jelas tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran lima tingkat kosmik. Selain itu, sulang dan P. Yuxiao berada di ruang Nianfeng saat ini, dan Wang Jingchan bahkan lebih tidak dapat ikut campur. Serangga kecil, sulang begitu dekat dengan bahaya, sudut mulutnya sedikit berkedut, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia mengeluarkan fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Segera setelah itu, perisai bermata delapan Tianjia muncul dari udara tipis, seolah-olah ada di sana, dan memblokir pisau terbang dengan suara dingdang. Jika itu adalah perisai surgawi dan bersisi delapan dari enam alam abadi, kekuatan kosmik sulang akan sulit diaktifkan. Tetapi saat ini, perisai langit bersisi delapan telah memulihkan level empat alam abadi, dan sulang dapat mengendalikannya seratus persen. Menjijikkan senjata ini lagi. Mengapa? Mengapa serangan diam-diamku diblokir? Itu jelas hanya harta pertahanan dari empat alam abadi. Melihat bahwa serangan diam-diamnya dengan mudah diatasi oleh sulang, hati P. Yuxiao bergetar. Segera setelah itu, dia segera mengubah taktiknya, mencoba yang terbaik, dan menunjukkan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Wow, penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti P. Yuxiao. Apakah kamu akan melawanku dengan gesekan? Ya, di matamu, aku menggunakan teknik rahasia, itu pasti tidak akan bertahan lama. Jadi, menurutmu berapa lama teknik rahasiaku bisa bertahan? Satu napas, sepuluh napas, maaf, teknik rahasiaku bisa digunakan tanpa henti. Sulang menatap P. Yuxiao yang menggunakan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi kura-kura, dan mencibir, lagi pula, teknik rahasiaku tidak memiliki efek samping. Pernyataan ini keluar, P. Yuxiao terkejut, pupil matanya menyusut seperti kacang hijau. Tidak mungkin, teknik rahasia yang sangat mengerikan, Anda tidak dapat menggunakannya terus-menerus, dan tidak mungkin tidak ada efek sampingnya. Lima napas, setelah lima napas, teknik rahasiamu menghilang, gejala sisa muncul, dan kekuatanmu turun. Ini akan menjadi tanggal kematianmu. P. Yuxiao meraung dengan kejam, tetapi sulit untuk menyembunyikan kata-kata itu. Bahkan jika Sulang hanya bertahan selama lima napas yang dia katakan. Sangat mungkin juga untuk menghancurkan pertahanannya dan membunuhnya dalam waktu yang singkat ini. Dalam pertempuran alam abadi, kamu tidak tahu seberapa banyak yang dapat kamu lakukan dalam satu napas, apalagi lima napas. Tetapi, tepat ketika P. Yuxiao berpikir bahwa Sulang akan bergegas dan membunuhnya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Oh, lima napas. Kalau begitu kamu hitung lima napas, Sulang samar-samar menatap P. Yuxiao yang menyusut dalam perlindungan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia sama sekali tidak cemas, wajahnya penuh dengan permainan kucing dan tikus. Mendengar ini, P. Yuxiao tiba-tiba menyipitkan matanya, memperlihatkan keterkejutan yang tebal. Apa? Dia sangat tenang. Mungkinkah? Seperti yang dia katakan, teknik rahasia itu dapat digunakan tanpa henti tanpa efek samping. Tidak? Tidak mungkin. Dia pasti menggertak. Petik 2 titik 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 petik 2. Jantung P. Yuxiao berdetak kencang, mencoba menenangkan pikirannya. Matanya tertuju pada Sulang. Namun di dalam hatinya, dia sudah mulai menghitung waktu tanpa sadar. 1, 2, 3. Waktu napas dan napas berlalu. Sulang masih berdiri di tempat, menatap P. Yuxiao dengan ekspresi tenang. Keceriaan di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Teknik rahasia yang mengerikan seperti itu tidak akan bertahan selamanya, apalagi tanpa efek samping. Tunggu. Aku harus menunggu. Seiring berlalunya waktu, P. Yuxiao menghitung angka-angka sebelumnya di dalam hatinya. Itu seperti palu godam yang menghantam bagian terlemah hatinya. Dia menjadi semakin bugup, pupil matanya berangsur-angsur mengecil, dan perasaan buruk di hatinya menjadi lebih kuat di sebelahnya. Meskipun Wang Jingchan tidak dapat mengganggu ruang Nianfeng milik Sulang, dia dapat melihat pemandangan di dalamnya. Tanpa diduga, sungguh tak terduga, Sulang senior ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan lima alam abadi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Petik 2 titik 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 petik 2. Wang Jingchan juga bingung. Seketika, ide untuk mengambil kesempatan melarikan diri muncul di hatinya, tetapi dia khawatir tidak akan dapat melarikan diri, dan akhirnya dia akan jatuh. Saat ini, waktu lima nafas telah berlalu tanpa disadari. Juga, aku belum jatuh dalam kekuatan tempur. Tidak, ini tidak benar, ini tidak benar. Pei Yuksiao menggertakkan giginya, ekspresinya tidak bisa lagi diregangkan, menunjukkan kepanikan dan keputusasaan. Bagaimana, apakah kamu ingin menunggu? Ekspresi Sulang tetap tidak berubah, tatapan acu-ta'acu dan tatapan Pei Yuksiao saling menatap, membuat yang terakhir gemetar. Terus menunggu, Sulang sangat percaya diri, aku khawatir tidak ada gertakan. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa bertarung. Aku tidak percaya bahwa ruang terlarang yang aneh ini tidak dapat dihancurkan. Hati Pei Yuksiao sudah penuh dengan keinginan untuk mundur, dan dia berpikir untuk melarikan diri, dan tidak tahu untuk melakukan serangan balik. Oh, apakah kamu akan bertarung sampai mati? He he, apakah kamu pikir kamu masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Tidak, kamu tidak. Sulang melihat pikiran Pei Yuksiao sekilas, dan ketika dia mencibir, dia langsung meluncurkan pengiriman Sing Chuan Yun dan Klon. Dalam sekejap, avatar bintang Chuan Yun kedua, ketiga, dan keempat juga muncul begitu saja. Ketiga Klon Bintang, Chuan Yun He ini juga merupakan perpaduan dari 27 inkarnasi klon atau inkarnasi kembar, yang memiliki kekuatan abadi tingkat tinggi di lima alam semesta. Tiga Klon yang kuat turun, Aura yang sangat luas segera bergulir ke bawah lapis demi lapis, dan waktu serta ruang di sekitarnya bergetar dan terpelintir. Dan pemandangan ini, seketika, Pei Yuksiao berteriak keras, mulutnya tercengang, dan kepanikan di wajah dan matanya meledak hingga ekstrim. Ada tiga kosmos abadi lima, setiap orang lebih kuat dariku. Lagi pula, lima keabadian abadi ini benar-benar terlihat persis seperti sulang. Bagaimana ini mungkin, Pei Yuksiao berteriak dalam hatinya, histeris. Wang Jingchan, yang sedang menonton dari pinggir lapangan, melihat tiga klon sulang yang baru tiba, kakinya melunak di tempat, dan dia berlutut. Pei Yuksiao, pergilah. Suara sulang terdengar acu tak acu, dan dengan cubitan di tangannya, pedang yutian dengan efek yang ditingkatkan muncul. Tiga avatar lainnya juga merupakan senjata dari empat alam abadi untuk satu orang. Niat membunuh perlahan menyebar, membuat rambut Pei Yuksiao menakutkan. Jangan, aku tahu itu salah. Senior sulang, junior ini tidak punya mata, dan menyinggungmu, tolong maafkan aku. Tolong, tolong. Mata Pei Yuksiao membelalak, tubuhnya pendek, dan dia berlutut. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki ide yang sama dengan si Hitai. Sekarang di depannya, itu seharusnya merupakan ciptaan sementara dari beberapa kekuatan abadi super. Sebagai klon yang diciptakan sementara oleh kekuatan yang perkasa, tentu saja, dia ingin membuat klon itu sekuat mungkin. Ini bisa menjelaskan mengapa kekuatan sulang tiba-tiba melonjak begitu banyak, yang sama sekali tidak masuk akal. Dan keabadian kosmik tujuh yang perkasa itu lebih dari itu, setidaknya keabadian kosmik delapan setidaknya, dan itu mungkin keabadian kosmik sembilan yang legendaris. Hanya di alam tingkat tinggi seperti itu, dengan menggunakan rahasia klon yang tak terbayangkan, kita dapat membuat empat klon abadi dari lima alam semesta untuk sementara. Jika berhadapan dengan seorang jenius yang lebih kuat, He Pei Yuksiao lebih baik mati daripada menerimanya. Tetapi dalam menghadapi keberadaan yang sangat menakutkan, yang diduga sebagai delapan alam semesta, sembilan alam semesta yang sangat kuat, dia bahkan tidak dapat memikirkan perlawanan apapun. Kemudian, berlutut di tempat, dengan rendah hati memohon belas kasihan. Haha, Pei Yuksiao, aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak berguna, kamu tidak yakin. Petik 2, maka kejatuhan tidak dapat dihindari. Sudut mulut sulang sedikit terangkat, matanya dingin, dan pedang yutian di tangannya tiba-tiba terpotong. Tiga klon sing cuanyun hei lainnya juga mulai bersama. Kibao Miao Shu membatasi senjata lawan, bunga cermin membingungkan indera lawan, dan kunci hati menyegel semua jalan mundur lawan. Jangan, senior, kumohon. Hati Pei Yuksiao dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung, dan ia memohon belas kasihan untuk terakhir kalinya. Namun, setengah dari tangisannya, tiba-tiba berhenti. Karena cahaya pedang poyijian telah menembus lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia susun, dan menusuk dahinya. Ding, kamu mendapatkan jiwa abadi asteris satu, alam semesta kehidupan abadi asteris satu. Perintah sistem berbunyi, banyak piala muncul di ruang penyimpanan sulang, termasuk tubuh Pei Yuksiao. Lima alam semesta itu abadi, mereka sudah rentan. Hanya keabadian dari enam alam semesta yang bisa berjuang di tanganku. Tanpa disadari, kekuatanku telah mencapai titik ini. Dan segera, itu akan mencapai titik yang lebih kuat. Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, fungsi yang ditingkatkan diaktifkan, dan pedang yutian dan senjata lainnya. Dikembalikan ke tingkat abadi dari enam alam semesta. Segera setelah itu, avatar Sing Chuan Yun menghilang, dan avatar yang disandarkan Sulang juga kembali ke empat alam abadi. Su, senior Sulang, Wang Jingchan berlutut di tanah, merangkak dengan gemetar, menunggu keputusan Sulang. Wang Jingchan, kamu tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sulang mengangkat alisnya dan langsung tersenyum. Orang ini telah mengingatkannya untuk melarikan diri, meskipun dia mengatakan dia merencanakannya sendiri, tetapi itu tidak buruk. Jika kau berubah menjadi orang lain, kau pasti akan menggunakannya sebagai tameng untuk menghentikan P. Yuxiao. Junior, junior tahu bahwa senior akan menang. Wang Jingchan berkata hati-hati sambil berpikir, Ah, mulai sekarang kau akan menjadi pelayanku. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu, bawa orang-orang, dan orang-orangku akan menjemputmu ke Dowudu Universi. Sulang tersenyum lembut, kekuatan klon itu turun lagi, dan dia diturunkan pangkatnya menjadi klon baying. Ya, senior, junior, tidak, budak itu harus membuang darahnya untuk senior tanpa penyesalan. Wang Jingchan sangat terkejut sehingga dia membuka mulutnya dan akhirnya mengeluarkan suara, mengekspresikan kesetiaannya dengan penuh semangat. Silakan, Sulang mengangguk ringan. Ya, Wang Jingchan membenturkan kepalanya untuk memimpin. Segera setelah itu, kesadaran Sulang langsung kembali ke dewa. Butuh sedikit waktu di alam semesta bawah. Banyak hari telah berlalu di alam semesta Dowudu ini. Tidak hanya latihan tingkat abadi yang baru ditempatkan telah mencapai tingkat dasar. Bahkan penjahat kultifasi telah sepenuhnya berubah menjadi emas, dan basis kultifasinya telah diselamatkan, saya tidak tahu berapa banyak. Bahkan jika ada sejumlah besar formasi alam abadi untuk mengumpulkan energi kosmik, Sulang juga merasakan bahwa konsentrasi energi kosmik di sekitar tubuhnya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Selain itu, Si Itai juga telah diberitahu oleh klon tersebut, dan mulai berkemas dan memberi hormat, dan datang untuk berlindung pada Sulang. Untuk orang-orang ini, pengaturan Sulang adalah memasukkannya ke dalam alam semesta kehidupan atau alam semesta dinding kristal untuk meningkatkan perkembangan dunia batin. Pada saat ini, duduk bersilah, Sulang pertama-tama menangani rampasan yang diperoleh dari P. Yuxiao. Senjata-senjata dibongkar, alam semesta kehidupan abadi dipindahkan, dan tubuh abadi juga dikikis lagi, dan semua makhluk, planet kehidupan, dan benua di alam semesta dinding kristal digeledah. Sangat disayangkan bahwa koordinat lelang P. Yuxiao menghabiskan sejumlah besar uang, dan kemudian dia mengundang seseorang untuk dipromosikan menjadi senjata. Oleh karena itu, Sulang tidak mendapatkan asal-usul alam semesta. Selesai memproses rampasan, mata Sulang akhirnya tertuju padanya. Saatnya untuk promosi, sistem, Sulang memejamkan mata dan memberikan instruksi dalam hatinya, aktifkan fungsi, alam semesta dinding kristal, dan sempurnakan dunia dinding kristal yang ditunjuk. Perintah dikeluarkan, sistem segera memulai eksekusi. Wow, kultifator emas itu memutih dalam sekejap, dan semua kultifasinya terintegrasi ke dalam tubuh Sulang. Basis kultifasi ini bergabung dengan dao waktu yang dikuasai Sulang. Kemudian tuangkan ke dunia dinding kristal yang ditunjuk dan mulailah meningkat. Gemuruh, transformasi kualitatif dan sublimasi dengan cepat diselesaikan di setiap dunia dinding kristal, ruang dalam terus tumbuh, dan dinding kristal menjadi lebih kuat dan lebih rapat. Karena munculnya langit dan bumi, makhluk-makhluk di dunia dinding kristal ini bereaksi dengan ganas. Tetapi dengan Loyowu dan Munmod, dua prajurit kaisar abadi, dua manajer alam. Semesta dinding kristal, semua kekacauan dengan cepat ditekan. Di bawah fungsi, alam semesta dinding kristal. Dalam waktu singkat, alam semesta dinding kristal Sulang meningkat dari 688 menjadi 1553. Kekuatan kosmik yang lebih agung meledak dari alam semesta dinding kristal ini, memenuhi tubuh Sulang. Aku telah memasuki empat alam abadi. Sulang merasakan kekuatan alam semesta yang luas di tubuhnya, dan ada sentuhan kegembiraan di sudut mulutnya empat alam abadi. Level ini awalnya telah melangkah ke level tengah alam abadi, dan hanya satu dari seratus keabadian yang dapat muncul. Sistem, panggil panel properti. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengeluarkan instruksi ke sistem. Panel properti, Nama, Sulang, Ras-ras manusia, Level kualifikasi, Kekeruhan, Level alam, Empat keabadian, Level serangan, Lima keabadian plus, Level pertahanan, Lima keabadian plus, Level senva, Lima keabadian plus, Level daya tahan, Lima keabadian plus, Level roh, Alam huwani, Menguasai latihan sutra hati tak terbatas, 10.000 jalan menuju satu makna mendalam tak terbatas, Level abadi, Dasar fungsi sistem yang diaktifkan, Fungsi latihan satu kunci, Level 54 fungsi seni bela diri satu kunci, Level 54 fungsi klon satu kunci, Level 54 fungsi perburuan harta karun satu kunci, Level 53 fungsi alkimia satu kunci, Level 19 fungsi pencampur satu kunci, Level 19 fungsi penyempurnaan satu kunci, Level 19 fungsi sintesis satu kunci, Level 19 fungsi pemberdayaan satu kunci, level 54 fungsi pemurnian 1 kunci, level 53 fungsi pemurnian 1 kunci, level 54 fungsi sintesis 1 kunci, level 54 fungsi pemurnian 3 fungsi pemurnian 1 kunci, level 54 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 fungsi pemurnian 1 kunci, level satu kunci tanpa level kekuatan tempur mencapai level puncak abadi dari lima alam semesta sepertinya sejumlah besar latihan yang dipraktikkan sebelumnya telah banyak berperan meskipun efek dari latihan biasa ini tidak terlalu kuat setelah ditingkatkan ke kondisi abadi kemenangan terletak pada jumlahnya tes gading aku tidak tahu kekuatan tempurku saat ini bisakah aku menggunakan klon devoring untuk mencapai alam abadi dari tujuh alam semesta petik 2 titik 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 petik 2 sudut mulut sulang sedikit terangkat dan senyum tipis tergambar segera setelah itu dia mengambil salinan latihan alam abadi dan meletakkannya pada penjahat wushu dan mulai berlatih pada saat ini ada gerakan dari harta karun transmisi di tubuhnya itu seharusnya dari siuning sulang mengangkat alisnya dan mengeluarkan tanda giok ungu seukuran telapak tangan dari tubuhnya harta karun komunikasi abadi dia membunuh begitu banyak orang kuat dan mendapatkan banyak diantaranya ada yang kosong harta karun komunikasi ungu ini ada di tanganku itu diperoleh sulang dari tangan kekuatan abadi tujuh alam semesta setelah memperkuatnya beberapa kali itu bahkan lebih kuat memegang kartu giok ungu dan menanamkannya dengan kekuatan alam semesta tiba-tiba sebuah cahaya dan bayangan diproyeksikan diatasnya persis sosok kaisar siuning zhou miauman teman sulang saya mengganggu latihanmu kaisar siuning zhou melihat sulang duduk di tanah seolah-olah dia sedang berkultivasi dia tidak bisa menahan perasaan senang bakat sulang ini tak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia namun dia masih mampu bertahan dalam berlatih keras begitu perang yang berakhir aku akan terlibat dalam kultivasi tidak akan menyianyiakan waktu yang mulia siuning serius sulang tersenyum tipis dan bertanya apakah sisa kekuatan kaisar siuyu zhou sudah dibersihkan tidak buruk kali ini aku bisa melenyapkan faksi perbaikan batu giok berkata ois sulang kaisar siuning zhou mengangguk dan saat dia berbicara ada sedikit rasa terima kasih di matanya jika tidak ada sulang apalagi menghancurkan faksi siuyu tidak pasti apakah dia akan selamat terutama mengandalkan kekuatanmu kalau tidak bahkan jika aku memiliki infiniti pedang yutian pedang poi pedang kehidupan tidak mungkin untuk mengalahkan siuyu dan yang lainnya sulang tersenyum rendah hati dan menggelengkan kepalanya tidak peduli apa taois sulang telah melakukan pekerjaan yang hebat saat ini faksi kultivasi giok tidak cukup dan alam semesta bersatu tetapi vitalitasnya sangat terluka untuk memulihkan kekuatan lebih cepat sia-sia bersedia berkomunikasi dengan taois sulang berdasarkan warisan leluhur dosiu kaisar siuning menatap sulang dengan sepasang mata yang cemerlang penuh harapan warisan kaisar dosiu zhou ya baiklah saya bersedia berkomunikasi dengan yang mulia siuning secara mendalam melalui warisan sebagian pikiran sulang berubah dan segera tersenyum dan berkata dia tidak memiliki warisan kekuatan super abadi atau semacamnya beberapa hanyalah berbagai latihan abadi dengan fungsi seni beladiri satu kunci dan fungsi sintesis satu kunci yang lainnya adalah susunan pemurnian alkimia atau semacamnya menggunakan sebagian dari teknik abadi yang tampak bagus untuk dipertukarkan dengan kaisar siuning zhou adalah perolehan darah hanya dengan menguasai latihan tersebut dapat sangat bermanfaat bagi sulang dari alam semesta yang tak terbatas hingga saat ini latihan utama sulang selalu berupa sutra hati tak terbatas latihan ini adalah latihan utama yang paling kuat di alam semesta yang tak terbatas dan juga merupakan yang teratas di banyak alam semesta yang lebih rendah namun sekarang metode latihan utama ini telah tertinggal saat ini itu benar-benar bagus di mana taois sulang sekarang datanglah ke sini sekarang melihat bahwa sulang bersedia untuk berkomunikasi secara mendalam mata indah yang mulia siuning tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih cerah tidak perlu pergilah ke istana yang mulia aku tidak suka berada di alam liar sulang menggerakkan sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya energi kosmik di sekitar sini telah diserap terlalu banyak olehnya bahkan jika ada metode susunan pengumpulan roh abadi yang terus-menerus mengumpulkan energi alam semesta itu masih belum mencukupi jadi sulang berencana untuk pindah tempat dan istana kaisar siuning jauh pastilah tempat dengan energi kosmik yang melimpah itu bagus itu dibawah sana di puncak luansi ziyu tiangong sedang menunggu daois sulang yang mulia siuning tersenyum cerah dan memberikan alamat spesifik kepada sulang sebelum mematikan harta karun transmisi istana giyok ungu nah apakah ini koordinatnya setelah membaca koordinatnya sulang berdiri dan melangkah keluar ledakan sosok emas yang megah itu muncul dari udara tipis dan kemudian tiba-tiba musnah sulang di dalamnya telah menghilang tepat ketika sulang bergegas ke istana surgawi ziyu alam semesta dowdu di alam semesta tengah yang tersembunyi sulang sialan benci sialan dasar kau jangan bunuh kau dewa bersumpah untuk tidak menjadi manusia kaisar si yuzu berteriak getir sambil menghaluskan fluktuasi temporal dan spasial yang tidak terkendali suara itu seperti suara ular berbisa setelah melarikan diri dari alam semesta dowdu kaisar si yuzu bergerak maju melewati banyak alam semesta alami menutupi jejaknya sepanjang jalan pada akhirnya ia mencapai alam semesta tengah yang hanya ia ketahui alam semesta yang sebenarnya aliran waktu di alam semesta sangat tinggi bahkan di alam semesta tengah ia adalah yang teratas biasanya alam semesta tingkat tinggi adalah seribu kali kecepatan waktu alam semesta tingkat menengah namun aliran waktu alam semesta dowdu sekitar 500 kali lipat dari alam semesta jisen justru karena kesenjangan laju aliran waktu tidak terlalu besar jadi kaisar si yuzu berpikir dia masih punya dendam bunuh sulang sebelum dia dewasa kau harus menemukan cara tapi bagaimana cara membunuhnya dia tinggal di alam semesta dowdu aku tidak bisa masuk kedalamnya sama sekali kalau tidak aku akan ketahuan dan mereka pasti akan menjagaku memasang segala macam jebakan dan menunggu ku mendapatkan umpan keluarkan dia dari alam semesta dowdu lalu bunuh dia tapi bagaimana cara merayunya petik 2 titik 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 petik 2 mata kaisar si yuzu berkedip dan hatinya menjadi lebih mudah tersinggung saat ini dia menyadari bahwa balas dendamnya mungkin sangat lemah saat ini kaisar si yuzu tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat kecil dalam waktu dan ruang apa sulang mengejar bagaimana ini mungkin aku telah menutupi fluktuasi temporal dan spasial di sepanjang jalan dan meninggalkan banyak informasi yang salah bagaimana mereka bisa mengejar begitu cepat kaisar si yuzu menatap tempat dimana fluktuasi waktu dan ruang datang dengan tak percaya kekuatan alam semesta di tubuhnya melonjak dan dia akan melarikan diri di tempat itu tetapi tawa kecil membuat sosok itu mandek kaisar si yuzu jangan datang ke sini tanpa masalah Anda ekspresi kaisar si yuzu berubah saya hanya merasa bahwa suara itu sangat familiar tetapi itu jelas bukan sulang atau siuning dan yang lainnya apakah kamu lupa mau huyuan pelindungku seorang pria muda dan tampan agak mempesona terungkap dari fluktuasi waktu dan ruang pria muda ini memegang sapu tangan putih tampak sangat mempesona tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam tetapi aura di tubuhnya tidak lebih lemah dari kaisar si yuzu tujuh alam semesta itu abadi kekuatan tempur pria monster ini telah mencapai eselon pertama alam semesta dowdu dan sungguh luar biasa menjadi seseorang di luar alam semesta dowdu mau huyuan itu kamu hal kecil yang aku temukan ketika aku mencoba menyelinap ke alam semesta dowdu tanpa diduga kamu tumbuh sampai titik ini bagaimana kamu melakukannya juga bagaimana kamu menemukanku petik dua titik 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 petik dua mata kaisar si yuzu membelalak dan akhirnya teringat identitas pria di hadapannya kemudian dia sudah berada di alam tujuh abadi di matanya orang ini hanyalah seekor semut setelah mengetahui bahwa kita orang ini mencoba menyelinap ke alam semesta dowdu dia dengan santai menepuk dua lima abadi untuk dihadapi balasan yang saya dapatkan saat itu adalah bahwa itu telah dibersihkan tanpa diduga orang ini masih hidup dan bahkan mencapai alam tujuh abadi harus diketahui bahwa dalam jangkauan radiasi dominan alam semesta dowdu tidak ada alam semesta tingkat tinggi kedua sama sekali jadi bagaimana manusia iblis di depannya mencapai tingkat ini dalam waktu yang begitu singkat pikirkan baik-baik orang ini tampaknya sama luar biasa seperti sulangi hahaha kaisar si yuzu tidak apa-apa untuk memberitahumu saya adalah pewaris kaisar gujun zhou sulang palsu pria yang mempesona itu dengan ringan menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan dan tertawa kecil kalian semua ditipu apa pewaris mantel kaisar gujun zhou sulang palsu kamu apa yang kamu bicarakan bagaimana kamu bisa kenal sulang ada juga warisan tak terbatas itu kamu siapa kamu petik dua titik 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 petik dua kaisar si yuzu terkejut dan bertanya dengan tidak yakin hatinya bahkan lebih bergejolak haha perkenalkan diriku secara resmi aku yu yang wi pewaris kaisar gujun zhou pejuang abadi dari tujuh alam semesta kaisar gujun zhou yaitu guruku adalah kekuatan besar yang merebut harta karun primordial dari alam semesta sembilan desolate itulah yang kamu pikirkan kekuatan yang mengajari sulang tetapi kenyataannya tidak demikian guru tidak hanya merebut alam semesta jiw huang yang baru lahir dia belum menemukan penerus di alam semesta sembilan desolate tetapi di alam semesta kecil lainnya dia menerimaku sebagai murid dan mengajariku cara berlatih yu yang li menatap kaisar si yuzu dengan sepasang mata yang panjang dan sipit dan berkata dengan ringan dengarkan ini kaisar si yuzu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengguncang seluruh tubuhnya dan jatuh ke dalam keterkejutan yang lebih hebat segala macam pikiran ngeri terus mengalir di dalam hatinya seperti air mendidih kekuatan yang berumur pendek di alam semesta sembilan desolate disebut kaisar gujunzou namun sulang bukanlah pewaris kaisar gujunzou nah bagaimana sulang bisa begitu menakjubkan basis kultivasi yang mengerikan itu meningkatkan kecepatannya prajurit kaisar abadi yang tak tertandingi gerakan pedang mengerikan yang tak terhentikan masing-masing pasti bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang prajurit abadi biasa keraguan tak berujung memenuhi pikiran kaisar si yuzu segera dia perlahan menatap yu yang li yang berdiri tidak jauh di depan dan dia tidak bisa menahan rasa pahit yang dalam di hatinya yu yang li adalah pewaris kaisar gujunzou dan seorang arogan abadi yang sangat menentang langit bahkan jika dia tidak berlatih di alam semesta tingkat tinggi dia benar-benar datang dari belakang mengejarnya untuk mengolah batu giyok dalam waktu singkat kaisar si yuzu bertemu dengan dua arogan abadi yang mampu melemparkannya secara berurutan dan tiba-tiba merasa sedikit autis segera yu yang li kamu jelas tidak mungkin berada di alam semesta dowdu lalu bagaimana kamu mengenal sulang dan bagaimana kamu menemukanku kaisar si yuzu memadatkan matanya menarik nafas dalam-dalam dan bertanya apakah kamu lupa dua lima alam semesta yang mengejarku selamanya salah satunya sudah menjadi milikku aku telah mengikuti semua yang ada di alam semesta dowdu dan aku siap mencari kesempatan untuk campur tangan dalam pertarunganmu lagi pula aku juga berharap untuk memasuki alam semesta dowdu untuk berlatih tetapi aku tidak dapat mempercayai kalian semua dan aku juga tidak dapat membentuk aliansi dengan kalian semua karena itu tidak ada tindakan hanya mengamati dalam kegelapan siap menunggumu untuk melawan sui yuzu yuzu tetapi tiba-tiba seorang sulang muncul aku bahkan tidak mengerti sekarang mengapa sulang berani begitu berani begitu gegabu membentuk aliansi dengan faksi siuning saat yu yang li berbicara alisnya sedikit mengernyit bingung berhati-hati itu adalah kualitas dasar yang diperlukan untuk orang yang kuat tetapi apa yang dilakukan sulang benar-benar terlalu berani dan sembrono yu yang li telah berspekulasi tentang situasi menggantikan dirinya dengan sulang jika dia dihianati setelah membentuk aliansi nasibnya akan sangat mengerikan dan dia hampir pasti akan jatuh sepenuhnya jangan bicara tentang altar kontrak asal usul alam semesta umur alam semesta dowdus sudah pendek dan alam semesta akan musnah pada saat itu kontrak ini akan memiliki kegunaan yang sulit terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!